Intro Halo sahabat PS, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi Pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan Satu teori dalam rangkaian seri kuliah online Untuk mata kuliah teori Sosiologi Modern 2 Dan ini adalah pembahasan terakhir Yang akan membahas tentang pemikiran Fir Bourdieu Ini adalah sosiolog dari Perancis Nah bagaimana memahami pemikiran Fir Bourdieu Bisa dilihat dari dua teori yang sangat populer Dan menjadi semacam brand untuk pemikiran Fir Bourdieu Yaitu tentang Habitus Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fir Bourdieu ini adalah Sebuah upaya dalam rangka menengahi Dikotomi antara agen dan struktur Seperti pada pembahasan-pembahasan teori sebelumnya Isu dalam Sosiologi itu membicarakan tentang bagaimana Cara menemukan pendekatan yang lebih seimbang Atau lebih balance antara pendekatan yang terlalu menguat pada agen Di satu sisi dan juga ada satu pendekatan yang terlalu kuat pada struktur Atau pada subjektifisme dan pada objektifisme Nah, saya akan menjelaskan itu dulu supaya para penonton juga memahami Jadi, sebenarnya dalam Sosiologi Isu yang sangat banyak sekali dibicarakan adalah Mengidentifikasi sebenarnya Yang menentukan dalam satu tindakan sosial itu Apakah individu atau masyarakat Apakah agen atau struktur Misalnya, saya ambil contoh seperti ini Jika saya misalnya melakukan satu tindakan tertentu Misalnya, saya memakai satu pakaian Pakaian seperti ini Nah, apakah pilihan saya pada satu pakaian Itu merupakan dorongan dari subjektifisme saya Pada tindakan memakai pakaian seperti itu Atau justru merupakan satu tindakan Yang secara tidak langsung tidak saya sadari bahwa Pilihan saya pada pakaian tertentu adalah Karena dorongan yang bersifat fakta sosial Jadi, itu yang menjadi isu yang sangat penting Sangat panjang dibicarakan dalam Sosiologi Nah, pembicaraan seperti itu sebenarnya Menentukan mana yang menentukan apakah subjektif atau objektif Apakah individu atau masyarakat Yang menentukan dalam sebuah tindakan sosial Itu adalah sesuatu yang penting dalam kajian Sosiologi Tentu kalau misalnya kita menerapkan pada isu yang sangat krusial juga Sangat penting juga Misalnya, kalau kita membicarakan tentang korupsi misalnya Korupsi sebagai sebuah tindakan sosial Maka ketika dianalisis dengan pendekatan Sosiologi Itu akan melahirkan dua persektif yang berbeda Nah, bagi mereka yang menggunakan teori-teori atau pendekatan-pendekatan Yang lebih pada subjektifisme Atau yang lebih mengutamakan pada agen Yang menganggap bahwa tindakan tersebut adalah sebuah tindakan Yang didorong oleh kemampuan dari si aktor Maka akan menganggap bahwa kasus korupsi adalah sebuah tindakan yang bersifat personal Yang bersifat subjektif Itu kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih teori yang subjektif seperti itu Sementara jika mereka yang menggunakan analisanya Atau cara memahaminya atau persektif dalam memahami realitas seperti itu Kasus korupsi misalnya Dengan pendekatan yang objektif Atau pendekatan yang struktural Maka akan menganggap bahwa tindakan korupsi adalah sebuah realitas sosial Yang dikonstruksi atau dibuat Atau terjadi karena faktor-faktor yang bersifat eksternal Yaitu sistem sosial Atau struktur sosial Nah, karena itu Ini nanti akan berpengaruh juga pada cara bagaimana kita memberikan solusi pada fenomena seperti itu Jika mereka yang mengandalkan pada pendekatan yang subjektifis Yang pendekatan pada agen Atau pada aktor Maka akan memberikan solusi yang lebih pada perbaikan yang bersifat personal Maka misalnya orangnya akan dipenjara atau dieksekusi mati bahkan Karena problemnya ada pada individu Tetapi bagi mereka yang memiliki pemahaman Atau pandangan yang strukturalis Yang objektifis Maka solusi yang akan diberikan Direkomendasikan ketika kita dimintai pendapat adalah Akan memberikan rekomendasi yang bersifat Objektifis Lebih pada strukturalis Maka dalam kasus korupsi Solusinya bukan pada individunya Tetapi pada struktur yang harus diperbaiki Struktur politik Struktur pemerintah Struktur kebudayaan dan yang lain Jadi pendekatan itu nanti akan menentukan Kemana solusi dalam sebuah realitas sosial Itu akan diperbaiki Nah sobat semua Jadi pembicaraan pada mata kuliah TSM ini Itu berkutat pada problem seperti itu Jika kita mengkaji misalnya teori-teori yang klasik yang pertama Kita mendapati cara pandang yang sangat strukturalis Yang sangat objektifis Dan kemudian melahirkan satu paradigma yang namanya fakta sosial Itu ada pada Durheim misalnya Kemudian ada pada Karl Marx Ada pada Parson Lalu juga pada sisi yang lain Ada melahirkan satu teori perspektif pendekatan Yang lebih subjektif Yang lebih kepada agen Yang lebih pada aktor Ini bisa kita lihat misalnya pada Cara teori berpikir yang dikemukakan oleh Max Weber Seperti itu Kemudian juga ada interaksi unisimbolik dan lain-lain Nah sepanjang dari pembicaraan sisiologi Sebenarnya ada dalam ketegangan itu Apakah yang menentukan itu subjek atau objektif Agen atau struktur Aktor atau sistem sosial Jadi perbincangan diantara disitu Nah di teori sisiologi modern Itu ada berbagai upaya yang dilakukan Untuk mencari titik temu diantara dualisme seperti itu Dan kita sudah membahas beberapa usaha yang dilakukan oleh para sisiolog Dari mulai misalnya Anthony Gideon menawarkan teori strukturasi Kemudian ada Habermas menawarkan tentang intersubjektivitas Dan juga George Richard juga pada upaya yang disebut sebagai meta teori Juga menawarkan sebuah proses mencari titik temu antara dikotomi subjek dan objek Antara agen dan struktur Nah yang hari ini dibicarakan adalah usaha yang sama yang dilakukan oleh Firbor Du Yang kemudian menawarkan satu pendekatan yang disebut sebagai Habitus Nah sebelum ke situ Saya akan memberikan dulu penjelasan biografi dari Firbor Du ini Karena ini sangat penting untuk melihat bagaimana latar belakang kehidupannya juga berpengaruh pada Pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Firbor Du ini Jadi Firbor Du ini lahir di sebuah desa kecil di Perancis Lahir pada tahun 1930 Dan sebenarnya dia adalah dari kalangan kelas bawah sesara ekonomi yang hidup di Perancis Nah ada beberapa kisah menarik dalam perjalanan hidup Firbor Du misalnya Salah satunya dia pernah menjadi bagian dalam sebuah wajib biliter Yang membawa Firbor Du ke sebuah negara yang disebut sebagai Al-Jajair Jadi Al-Jajair itu adalah negara koloni dari Perancis Sehingga Firbor Du ikut dalam wajib militer dan berada di Al-Jajair Nah pada proses pelaksanaan tugas militer itulah Kemudian Firbor Du ini pernah menulis beberapa hasil penelitian Yang mengungkapkan beberapa konteks sosiologi yang dia temui di masyarakat Al-Jajair seperti itu Nanti akan melihat bagaimana warna kehidupannya Pengalaman-pengalaman itu seperti itu berpengaruh pada teori-teori Gagasan-gagasan yang dikemukan oleh Firbor Du seperti itu Lalu Firbor Du juga berkarir di beberapa perguruan tinggi Misalnya pernah belajar di sebuah sekolah perguruan tinggi yang sangat prestisius Yang bernama Ecole Normale Superior Itu ada di Perancis dan ini merupakan satu perguruan tinggi melahirkan beberapa pemikir kelas wahid Misalnya banyak sekali terutama pemikir-pemikir Perancis dari situ Nah juga kalau saya merujuk pada buku George Richard Yang edisi Bahasa Indonesia nya Firbor Du ini meninggal pada tanggal 3 Januari 2002 Pada usia 71 tahun Dan kalau saya sebutkan hari ini ketika saya take video ini Juga ada di awal tahun pada tanggal 3 Januari 2021 Tapi saya baca di referensi yang lain Firbor Du ini meninggal justru pada tanggal 23 Januari Jadi kalau misalnya yang versi ini Yang versi buku George Richard ini yang benar Yaitu pada tanggal 3 Januari Berarti hari ini Dan mungkin harus baca Al-Fatihah ya Buat Firbor Du Begitu Karena dia sudah memberikan satu pemikiran yang menarik juga Baik Nah sobat semua Pembahasan tentang bagaimana upaya Firbor Du Mendamaikan antara dikotomi antara subjek dan objek Antara agen dan struktur Itu dilahirkan atau disodorkan dengan sebuah konsep Atau sebuah teori yang namanya habitus Nah dalam pembicaraannya Habitus itu harus kita tempatkan dengan Konsep yang lain yang dinamakan dengan field Atau dalam bahasa Indonesia menjadi arena Di beberapa buku yang lain menerjemahkan dengan yang lain Misalnya saya membaca buku George Richard Keodisiologi modern ini Edisi terjemahannya Field itu diterjemahkan menjadi medan Saya tidak memilih medan karena jauh Nanti harus ke Sumatera Utara Saya memilih kata arena saja ya Jadi ada habitus Ada field Habitus nanti akan didefinisikan secara tersendiri Kemudian ada field Akan saya terjemahkan menjadi konsep arena Jadi apa ya Saya akan memulai dengan definisi singkat dulu Yang dimaksud dengan habitus Yang saya kutip dari buku George Richard itu adalah Habitus adalah satu Apa ya Satu struktur-struktur mental Atau kognitif Melalui hal tersebut Orang berurusan dengan dunia sosial Jadi gini Habitus itu seperti Ada kata yang mungkin sangat Lajim dalam bahasa Inggris Menjadi habit Itu pembiasaan Jadi habitus itu memiliki akar kata dengan habit Jadi Habitus itu adalah satu Konsepsi mental dalam pemikiran manusia Dalam kepala manusia Dalam kepala individu Dan Apa namanya Itu Terinternalisasi Dari Kenyataan sosial yang ada di luarnya Jadi saya akan menjelaskan ini dulu Habitus itu adalah Yang ada pada Mentalitas Kepala Pemikiran Si aktor Individu Kemudian ada yang konsep yang kedua adalah Field Atau arena Nah arena itu ada di luar individu Nah ini sebenarnya mirip dengan konsep yang lain Jadi ada agen Agen itu adalah Lebih kepada Habitusnya Kemudian ada struktur Struktur itu dalam bahasa Bordeaux menjadi Field Atau menjadi arena Seperti itu Tapi Perbedaan dari konsep yang dikemukakan oleh Bordeaux adalah Pada bagaimana Meletakkan antara habitus dan Arena seperti itu Jadi kalau dalam Teori-teori yang lain Antara Habitus Antara Agen dan struktur itu Dipilih salah satunya Misalnya Durhe memilih Struktur sosial Weber memilih Apa namanya Memilih agen Memilih Subjektivisme Memilih individu Begitu Kalau Durhe memilih Masyarakat Nah Dalam pemikiran-pemikiran Seperti itu Jadi Menurut Durhe Masyarakat Atau struktur itu Di atas Individu Kalau menurut Weber Individu di atas Masyarakat Yang menentukan seperti itu Nah Konsep habitus Dan arena Yang dikemukakan oleh Bordeaux Itu menempatkan Kedua-duanya Tidak memilih salah satunya Tetapi berada dalam Sebuah hubungan Yang dialektis Begitu Jadi dialektis itu Ini menentukan ini Ini juga ditentukan oleh ini Saya akan Saya akan jelaskan begini Oke Habitus itu adalah Satu Satu konsep simental Yang ada dalam diri individu Dan habitus tersebut Terbentuk karena Latar belakang sejarah Karena lingkungan sosial Yang kemudian Di internalisasi oleh Individu Dan menjadi bagian Dalam Apa Konsepsi mental Individu Ketika Berapa namanya Berinteraksi dengan dunia luar Misalnya Saya Misalnya Secara habitus Belajar di Pondok pesantren Maka Pondok pesantren Kemudian Pendidikan keagamaan Itu adalah Apa namanya Lingkungan Yang kemudian Saya internalisasi Dalam Konsepsi mental saya Menjadi sebuah Habitus Kemudian itu menjadi Semacam habit juga Kebiasaan Maka ketika saya Berinteraksi dengan Dunia sosial Selanjutnya Saya akan Menggunakan Konsepsi yang ada Dalam kepala saya Dari mana Konsepsi yang ada Di kepala saya Itu terbentuk ketika saya Misalnya Belajar di Pondok pesantren Kemudian Belajar di Apa Di Perguruan tinggi Kemudian juga Tinggal dalam Sebuah lingkungan tertentu Tinggal dengan Keluarga tertentu Itu nanti akan Di internalisasi oleh Individu menjadi Bagian dalam Kepalanya Dan dengan Cara itulah Kemudian Si individu Kemudian Berinteraksi Menyelesaikan Menganalisis Mengelola Kehidupan Kehidupan Yang bersifat Eksternal Itu Konsepsi Tentang Habitus Nah yang kedua Ada yang disebut Dengan arena Atau field Ini memang Mirip dengan Konsep Struktur Pada Sosiologi Yang lain Tetapi Posisinya Struktur ini Adalah Juga Diproduksi oleh Individu Jadi Misalnya Individu Sudah memiliki Sebuah Habitus Tertentu Maka Dia akan Memproduksi Sistem-sistem Sosial Tertentu Yang Kemudian Menjadi Semacam Arena Dan arena Ini Atau field Ini Itu berada Di luar Individu Saya ambil Ilustrasi Yang Lebih Konkret Misalnya Ini Ada Sebuah Konsep Yang Abstrak Sebenarnya Jadi Misalnya Dalam Kehidupan Sosial Kita Kita Akan Berperilaku Sesuai Dengan Tradisi Sesuai Dengan Aturan Sesuai Dengan Nilai-nilai Yang ada Di lingkungan Kita Nah Tradisi Kemudian Nilai Kemudian Norma Itu adalah Bahasa sederhananya Kita memahami Tentang Arena Atau Sesuatu Yang Ada Di luar Sebagai Struktur Itu Ada Di luar Di luar Di luar Individu Nah Menurut Bortu Jadi Antara Habitus Dan Arena Itu Bukan Sebuah Posisi Yang Saling Menentukan Misalnya Arena Menentukan Habitus Atau Habitus Menentukan Arena Tetapi Kedua-duanya Merupakan Ada Dalam Proses Dialektis Jadi Si Apa Individu Itu Menginternalisasi Struktur Yang ada Di luar Dimasukkan Kedalam Konsepsi Kita Lalu Kemudian Dia akan Berperilaku Akan Berinteraksi Dengan Kehidupan Sosial Dan Pada Proses Itu Kemudian Dia Memproduksi Juga Yang Namanya Struktur Sosial Atau Dalam Mali ini Konsep Arena Jadi Hubungannya Ada Hubungan Dialektis Nah Karena Hubungan Dialektis Maka Teorinya Fir Bodhu Itu Tidak Terjebak Apakah Harus Subjektif Atau Objektif Karena Dia berlangsung Secara Dialektis Jadi Arena Terbentuk Karena Ada Habitus Dari Individu Kemudian Habitus Adalah Proses Internalisasi Dari Struktur Sosial Seperti Itu Nah Ada Hal Yang Lain Yang Juga Nanti Bisa Membantu Kita Memahami Konsep Dari Apa Namanya Dari Teorinya Fir Bodhu Ini Jadi Sosiologinya Fir Bodhu Ini Itu Diaplikasikan Dalam Sebuah Apa Cara Yang Sangat Yang Sebut Sebagai Praksis Jadi Praksis Itu Adalah Sebuah Situasi Yang Nanti Memunculkan Dialektika Antara Habitus Dan Arena Sederhananya Seperti Konsep Tindakan Dalam Teori Yang Lain Jadi Ketika Kita Melakukan Satu Tindakan Sosial Maka Disitu Akan Terjadi Yang Namanya Habitus Dan Juga Arena Begitu Ya Nah Arena Ini Nanti Bisa Macam Macam Bentuknya Dalam Pengertian Borgo Nanti Misalnya Membicarakan Tentang Ada Yang Disebut Segal Field Terkait Dengan Kebudayaan Ada Arena Terkait Dengan Ekonomi Ada Arena Terkait Dengan Politik Dan Juga Arena Terkait Dengan Misalnya Agama Juga Seperti Itu Pendidikan Itu Namanya Arena Arena Begitu Nah Kehidupan Dunia Ini Terdiri Dari Banyak Arena Terdiri Dari Banyak Field Field Pendidikan Field Ekonomi Field Politik Dan Macem-macem Seperti itu Nah Orang Orang Nanti Berperilaku Dalam Masing-masing Field Tadi Dalam Masing-masing Arena Sesuai Dengan Habitus Yang Dia Miliki Saya Ambil Contoh Begini Kalau Saya Ada Dalam Satu Arena Pendidikan Dan Saya Memiliki Habitus Latar Belakang Saya Dalam Dunia Pendidikan Maka Saya Akan Berperilaku Dalam Arena Pendidikan Sesuai Dengan Habitus Yang Saya Miliki Begitu Nah Nanti Akan Mudah Ketika Melihat Satu Ilustrasi Bagaimana Habitus Itu Sangat Menentukan Pada Pilihan Arena Misalnya Kalau Seseorang Yang Besar Terlahir Dari Habitus Pendidikan Misalnya Orang Tuanya Adalah Seorang Guru Kemudian Di rumahnya Punya Perpustakaan Ada Banyak Buku Maka Ketika Punya Anak Anak Itu Nanti Terbiasa Dengan Kegiatan Kegiatan Akademik Seperti Itu Membaca Buku Kemudian Melihat Orang Tuanya Mengajar Dan Seperti Itu Lain Lain Maka Secara Sendiri Si Si Anak Itu Akan Memiliki Habitus Dalam Dunia Pendidikan Ketika Besarnya Ketika Dia Memilih Kemudian Masuk Pada Arena Atau Pada Field Pendidikan Maka Habitus Tersebut Itu Bisa Menjadi Tersebut Oleh Firbodo Dengan Istilah Kapital Kapital Ini Nanti Akan Muncul Pada Habitus Dimana Si Agen Atau Individu Tersebut Dulu Pernah Terbentuk Secara Habitus Seperti Itu Jadi Kalau Seorang Agen Dengan Habitus Pendidikan Kemudian Memilih Field Arena Pendidikan Maka Dia Akan Menggunakan Modal Atau Kapital Pendidikan Untuk Hidup Dalam Apa Namanya Dalam Arena Pendidikan Kasus Yang Lain Misalnya Bisa Jadi Seseorang Yang Habitus Adalah Dalam Dunia Pendidikan Tapi Kemudian Berada Pada Arena Atau Pada Field Politik Maka Kemungkinannya Adalah Terjadi Ketidak Suksesan Kenapa Karena Dia Tidak Dibekali Oleh Modal Atau Kapital Yang Terbentuk Dalam Habitus Tadi Jadi Kata Kata Bordu Apa Namanya Inilah Kaitan Antara Habitus Dan Arena Meskipun Habitus Itu Ada Dalam Konsepsi Mental Pemikiran Si Agen Atau Aktor Itu Tidak Bersifat Determinan Tidak Bersifat Menentukan Seperti Dalam Pemikirannya Weber Dia Hanya Menyarankan Saja Jadi Karena Latar Bahkan Saya Dari Pendidikan Dari Pesantren Lalu Kemudian Ketika Berada Pada Satu Arena Tertentu Maka Saya Akan Memilih Arena Pendidikan Kenapa Seperti Itu Karena Ada Habitus Pendidikan Yang Dekat Dengan Situasi Seperti Itu Maka Melahirkan Apa Namanya Modal Modal Yang Juga Akan Menunjang Pada Proses Kompetisi Dalam Arena Tersebut Jadi Saya Bayangkan Begini Ada Dua Orang Atau Tiga Orang Yang Kemudian Masuk Pada Arena Pendidikan Dunia Sekolah Misalnya Dunia Pendidikan Ini Juga Menjadi Salah Satu Konsen Dari Firbordu Tentang Dunia Pendidikan Misalnya Firbordu Menyatakan Bahwa Sekolah Sebenarnya Adalah Proses Reproduksi Kelas Karena Nanti Dalam Pendidikan Tersebut Sebenarnya Nanti Akan Melahirkan Atau Melanggengkan Kelas Kelas Sosial Tertentu Misalnya Untuk Perguruan Tinggi Yang Baik Yang Dengan Kualitas Baik Punya Reputasi Bagus Itu Pasti Dengan Biaya Mahal Maka Mereka Yang Masuk Pada Perguruan Tinggi Seperti Itu Tentu Saja Adalah Yang Datang Dari Kelas Ekonomi Yang Juga Orang Kaya Seperti Itu Nah Itu Yang Dilihat Oleh Firbordu Di Perancis Jadi Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Atau Sekolah Sekolah Yang Bagus Yang Prestisius Itu Hanya Bisa Diakses Oleh Orang Kaya Kelas Sosial Seperti Itu Sementara Orang Yang Tidak Punya Uang Apa Miss Queen Begitu Hanya Bisa Mengakses Pendidikan Yang Seadanya Dan Nanti Akan Melahirkan Tetap Pada Kelas Yang Miss Queen Juga Seperti Itu Ini Kritik Yang Dilakukan Oleh Firbordu Nah Saya Kembali Ke Contoh Yang Tadi Misalnya Kalau Ada Tiga Orang Dua Orang Aja Dua Orang Kemudian Yang Satu Misalnya Punya Habitus Dalam Pendidikan Yang Satu Lagi Bukan Dari Pendidikan Misalnya Petani Maka Kemudian Ketika Masuk Pada Sekolah Yang Diuntungkan Oleh Sistem Pendidikan Adalah Mereka Yang Punya Habitus Pendidikan Karena Mereka Sudah Terbiasa Seperti Itu Terbiasa Menulis Terbiasa Membaca Terbiasa Menyespresikan Gagasan Dan Lain Sementara Yang Satunya Karena Dia Bukan Berlatar Belakang Habitus Yang Bukan Dari Pendidikan Akan Lebih Kesulitan Maka Ketika Kemudian Berada Pada Ranah Atau Pada Field Pendidikan Yang Habitus Pendidikan Akan Punya Modal Lebih Banyak Dibanding Yang Tidak Memiliki Habitus Pendidikan Nah Konsep Modal Juga Adalah Konsep Yang Direvisi Oleh Pir Burdu Yaitu Dengan Membandingkan Dengan Konsep Modal Lebih Pada Ekonomi Pada Penguasaan Modal Yang Bersifat Ekonomi Tetapi Dalam Konsep Fir Burdu Kapital Ini Bisa Datang Dalam Ranah Yang Lain Misalnya Kebudayaan Kebudayaan Atau Dilihat Oleh Pir Burdu Sebagai Sebuah Modal Yang Juga Akan Menentukan Pada Kesuksesan Atau Pada Tindakan Seseorang Misalnya Dalam Bentuk Kepercayaan Atau Jaringan Pertemanan Itu Sebuah Modal Sosial Yang Dikemukakan Oleh Pir Burdu Yang Nanti Berpengaruh Pada Cara Bagaimana Seseorang Berada Dalam Sebuah Feel Sebuah Ranah Sosial Tertentu Nah Dari Konsep Ini Juga Nanti Kita Akan Melihat Ada Yang Disebut Oleh Pir Burdu Sebagai Konsep Kekerasan Simbolik Jadi Ada Modal Simbolik Juga Misalnya Burdu Menjelaskan Tentang Bagaimana Proses Diskriminasi Proses Dominasi Yang Dilakukan Secara Simbolik Yang Itu Terjadi Pada Dunia Pendidikan Nah Misalnya Tadi Saya Menjelaskan Tentang Bagaimana Pendidikan Itu Sebenarnya Telah Menjadi Media Untuk Melanggengkan Atau Mereproduksi Kelas Ekonomi Tertentu Atau Contoh Yang Lain Misalnya Yang Dikemukakan Dari Beberapa Literatur Terkait Dengan Kerasaan Ungkapan Seorang Pemimpin Negara Misalnya Bisa Presiden Bisa Perdana Menteri Atau Pemimpin Kelompok Tentu Itu Sering Menggunakan Kata-kata Yang Seakan-akan Dia Mewakili Kelompoknya Atas Nama Rakyat Misalnya Atas Nama Seluruh Anggota Maka Saya Menyebutkan Hal Ini Nah Itu Kemudian Masyarakat Yang dianggap Sebagai Sebuah Pernyataan Bagian Dari Mereka Kita Tidak Merasa Bahwa Itu Bentuk Kekerasaan Simbolik Seakan-akan Kita Menjadi Bagian Dari Situasi Seperti Itu Atau Juga Ada Contoh Yang Lain Yang Lebih Apa Lebih Konkret Lagi Di Beberapa Penelitian Misalnya Ada Yang Menggunakan Konsep Kekerasaan Simbolik Ini Untuk Melihat Relasi Antara Laki-laki Dan Perempuan Dalam Sebuah Institusi Keluarga Misalnya Nah Kepatuhan Seorang Perempuan Dalam Sebuah Struktur Kebudayaan Tertentu Bisa Dilihat Dalam Perspektif Kekerasaan Simbolik Seperti Ini Jadi Kepatuhan Seseorang Perempuan Terhadap Laki-laki Meskipun Merugikan Tetapi Tidak Pernah Dirasakan Oleh Si Perempuan Sebagai Sebuah Kekerasan Karena Itu Bersifat Simbolik Nah Bedanya Kekerasan Dalam Pengertian Pirbordu Itu Tidak Dirasakan Sebagai Sesuatu Yang Nyata Kekerasan Yang Nyata Berbeda Dengan Bentuk Dominasi Pada Konsep 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 Yang Terakhir Konsep Yang Nanti Bisa Memahami Sobat Semua Tentang Sosiologi Pirbordu Ini Adalah Tentang Buku Ini Distinction Ini Buku Judulnya Distinction A Social Critic Of Judgment Of Test Secara Sederhana Bahasa Indusinya Adalah Pembedaan Distinction Itu Pembedaan Jadi Buku Yang Cukup Tebal Distinction Ini Adalah Sebuah Apa Ilustrasi Yang Sangat Baik Bagaimana Cara Kerja Habitus Dan Arena Antara Habitus Dan Feel Distinction Ini Menjelaskan Tentang Bahwa Dalam Kehidupan Sehari Hari Ada Yang Disebut Dengan Disini Istilahnya Judgment Of Test Atau Penilaian Tentang Selera Tentang Rasa Kata Kata Membedakan Itu Adalah Sebuah Proses Distinction Sebuah Proses Membedakan Kelas Sosialnya Dengan Yang Lain Itu Berlaku Bagi Kelas Sosial Atas Tetapi Bagi Kelas Sosial Bawah Yang Miss Queen Tadi Mungkin Konsumsi Terhadap Satu Selera Tentu Itu Bukan Sebuah Distinction Tetapi Sebagai Sebuah Kritik Sebagai Sebuah Perlawanan Terhadap Realitas Yang Ada Dalam Dunia Seperti Itu Jadi Kata Firboru Orang Kelas Sosial Tertentu Itu Akan Memiliki Selera Tertentu Dan Nanti Akan Menentukan Pada Produk Apa Yang Dikonsumsi Jadi Kata Bodo Selera Menentukan Menentukan Produk Dan Produk Itu Juga Kemudian Menentukan Selera Kita Bisa Lihat Dalam Perkembangan Sekarang Misalnya Ada Beberapa Produk Yang Kemudian Muncul Berkembang Dihasilkan Karena Perubahan Selera Masyarakat Demikian Selera Masyarakat Terbentuk Terjadi Karena Ada Produk Produk Yang Berkembang Dalam Kehidupan Sekitar Kita Makanan Makanan Tertentu Dulu Tidak Ada Tapi Sekarang Kemudian Diciptakan Dan Menciptakan Selera Orang Tetapi Tidak Semua Orang Bisa Membeli Produk Tersebut Makanan Tersebut Dan Juga Mungkin Seleranya Bisa Jadi Tidak Cocok Kalau Ya Orang Orang Biasa Diajak Makan Yang Mahal Bukannya Nihimat Malah Bisa Jadi Tambah Sakit Begitu Karena Disitu Ada Problem Habitus Tadi Habitus Menentukan Pada Tes Seseorang Demikian Sahabat Semua Penjelasan Tentang Pirbodu Ini Sebagai Upaya Untuk Menengahi Dualisme Antara Objektif Dan Subjektif Antara Aktor Dan Struktur Dan Melahirkan Sebuah Pendekatan Yang Dinamakan Habitus Dan Feel Atau Arena Dan Hubungan Antara Arena Dan Habitus Bersifat Dialektis Mudah-mudahan Terinspirasi Dengan Penjelasan Ini Untuk Memahami Kehidupan Kita Sehari-hari Pada Apa Pengalaman Yang Kita Jalani Baik Dalam Pertemanan Dalam Berkeluarga Dan Lain Silahkan Kalau ada Pertanyaan Disampaikan Pada Kolom Yang Disediakan Dan Share Sebanyak Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Terkoneksi Stay Tune Dengan Pembahasan Ini Dengan Cara Subscribe Terima Kasih Terima 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 Terima